Hai teman kece apa kabarnya nih balik lagi bersama Kak Sinta kali ini kita akan belajar materi tentang sosiologi dengan topik ketimpangan sosial nah kita langsung ke soalnya ya saat ini banyak orang yang memilih belanja di supermarket daripada di pasar tradisional kondisi ini dapat mengakibatkan ketimpangan sosial karena ketimpangan sosial adalah salah satu permasalahan di negara-negara berkembang seperti Indonesia apa sih ketimpangan sosial itu nah ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi ataupun budaya ketimpangan sosial bermuara dari adanya ketidakadilan dalam hal memperoleh sumber daya salah satu contoh ketimpangan sosial yang terjadi di bidang ekonomi adalah saat ini banyak orang yang memilih belanja di supermarket daripada di pasar tradisional kondisi ini mengakibatkan ketimpangan sosial karena pengusaha kaya pemilik supermarket makin kaya sedangkan pedagang dari golongan bawah yang berjualan di pasar tradisional semakin miskin akibatnya jarak antara golongan kaya dan golongan miskin semakin jauh jadi berdasarkan penjelasan tersebut jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A pemilik supermarket makin kaya sedangkan pedagang dari golongan bawah yang berjualan di pasar tradisional makin miskin gimana temen kece apa sudah paham kalau temen kece sudah paham coba yuk jawab pertanyaan ini terus tulis jawabanmu di kolom komentar ya jangan lupa untuk like comment subscribe dan share video ini ke temen kece lainnya ya kalau temen kece mau latihan soal yang lebih banyak langsung aja latihan soal di kejar cita.id temen kece juga bisa download aplikasi kejar cita di playstore sekarang juga kejar cita kejar ilmu raih cita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati